Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini kita akan diskusi tentang panduan praktek klinik dan juga clinical pathway dan clinical audit. Nama saya, Betul Pinson, saya Sadi Adi bertugas di Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apa itu CPG atau Clinical Practice Guideline? Ketika ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kita menyebutnya sebagai panduan praktek klinik. Ini definisi yang diterima secara luas tentang suatu clinical practice guideline. Jadi definisinya adalah kumpulan dari pernyataan yang dikembangkan secara sistematik untuk membantu terutama klinisi, yaitu para dokter, dan juga tentunya para petugas kesehatan lain, dan juga pasien untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam suatu kondisi kesehatan tertentu. Jadi kalau ditanya apa itu clinical practice guideline, maka dia adalah kumpulan dari pernyataan. Nah, pernyataan tadi dibuat oleh sekelompok ahli yang memang dibuat secara sistematik. Sehingga nanti kemudian kita mengenal ada yang disebut dengan EBCPG, Evident Based Clinical Practice Guideline. Artinya, pernyataan-pernyataan yang tadi dikumpulkan oleh para ahli itu didasarkan pada evidence yang terbaru. Tujuannya apa? Tujuannya tetap adalah membantu praktisi dalam hal ini dokter, dan juga pasien untuk mengambil keputusan yang baik bagi suatu kondisi kesehatan tertentu. Nah, karena dia berbasis EBM, maka prinsip EBM itu melekat di dalam EBCPG-nya. Evident Based Medicine sendiri merupakan integrasi antara tiga pilar, yaitu kealian klinis yang terus-menerus di asah, data-data dari bukti penelitian yang terkini dan terbaik, dan juga memperhatikan value patient and expectation. Dalam pengembangannya, Evident Based Clinical Practice Guideline melalui dua tahapan utama, yang tahapan yang pertama itu adalah dalam hal literatur review, lalu kemudian dari berbagai literatur review tadi akan ada suatu proses konsensus di antara para ahli. Yang konsensus tadi didasarkan pada evaluasi eviden-eviden yang diperoleh. Lalu kemudian tahapan yang kedua adalah bagaimana menerjemahkan dari Evident-evident yang diperoleh tadi dalam bentuk suatu pernyataan-pernyataan. Nah, pernyataan tadi harus didasarkan pada Evident-nya, sehingga nanti kita akan mengenal misalnya rekomendasi A, rekomendasi B, atau rekomendasi C, yang berbasis dari level of Evident 1A, 1B, 2, sampai 3. Nanti kita akan sampai ke sana. Lalu kemudian sesudah ini dilakukan, lalu disahkan, dan diseminasikan, lalu kemudian digunakan, terutama oleh healthcare organization. Jadi, di dalam prakteknya, suatu Evident-based Necropathic Guideline itu dibuat. Nah, tentu nanti kita akan melihat bahwa paskes atau fasilitas kesehatan di suatu tempat atau di suatu negara itu tidak selalu sama. Dan tentu akan ada perbedaan dalam hal terutama fasilitas dan juga sumber daya, sarana, dan prasarana. Sehingga pada beberapa kasus, Evident-based Necropathic Guideline harus menjalani yang disebut dengan adaptasi lokal. Artinya apa? Akan ada sedikit banyak perubahan di dalam kumpulan pernyataannya. Sehingga bisa saja untuk suatu penyakit yang sama ada sedikit perbedaan antara suatu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Yang perbedaan tadi terutama disebabkan oleh karena perbedaan dalam hal sarana, prasarana, dan juga sumber daya manusia. Karena suatu Klinikopathic Guideline tadi berbasis pada Evident-based, maka tentu kita akan melihat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan revisi. Dan biasanya suatu Evident-based Klinikopathic Guideline itu selalu direvisi, biasanya 3-5 tahun, sangat tergantung dari ada atau tidaknya Evident baru. Ambil contoh, misalnya suatu Evident-based Klinikopathic Guideline itu terbit tahun 2015. Maka di tahun 2020 kita harusnya merevisi kalau memang ada bukti-bukti penelitian yang terbaru terkait dengan misalnya penggunaan uji diagnostik atau juga tata laksana dalam hal ini obat-obatan yang baru. Bisa saja pernyataan yang dulu memiliki level lebih rendah itu menjadi lebih tinggi berbasis pada Evident-nya, atau bahkan bisa juga pernyataan yang dulu itu mendapatkan porsi level of Evident baik, tetapi dalam perjalanan waktu misalnya statement tadi harus dikeluarkan atau dihapus karena ada pengamatan misalnya terhadap efek samping yang dulu belum dijumpai. Jadi memang dia akan selalu bersifat dinamis tergantung daripada ada atau tidaknya Evidence atau hasil-hasil penelitian yang terbaru. Jadi biasanya langkah pertama adalah menentukan atau menentukan topik, jadi identify the health decision required. Biasanya seperti diskusi kita yang sebelumnya, maka ini berbasis dari tiga hal. Apakah penyakit tadi high volume? High volume tadi merujuk kepada banyaknya atau banyaknya penderita, sehingga harus ada prevalensi dan insidensi yang tinggi. Yang kedua adalah high risk. Mungkin jumlah penyakit ini tidak diterita oleh cukup banyak orang, tetapi misalnya angka fatalitas atau angka mortalitasnya itu tinggi, jadi high risk. Lalu kemudian yang berikutnya adalah high cost. Jadi misalnya penyakit-penyakit yang berbiaya tinggi. Nah, lalu ketika sudah ditentukan topiknya, maka langkah berikutnya adalah mencari. Mencari bukti-bukti ilmiah tadi, baik dalam hal diagnosis, dalam hal terapi, pada subpopulasi tertentu. Lalu kemudian kita melihat, terutama karena ini memang ditujukan untuk membantu para praktisi kesehatan dan juga pasien, maka pada umumnya, porsi terbesar daripada suatu Evident-Based Klinikopaties Guidelines dalam hal diagnosis dan terapi. Jadi kita akan banyak nanti menentukan diagnostic tool yang akan dipakai, atau misalnya agent terapetik yang akan dipilih, terapi pembedahan, atau terapi non-farmaka lainnya, atau juga terapi dengan obat-obatan. Nah, ketika ini sudah didapatkan, lalu kemudian langkah yang paling krusial, atau langkah yang paling penting adalah mensintesiskan hasil-hasil penelitian tadi ke dalam bentuk statement-statement. Dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Yang tentunya diharapkan ketika kita menerapkan Evident-Based Klinikopaties Guidelines tadi, atau yang di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai panduan praktek klinik, maka kita akan bisa menurunkan mortalitas, menurunkan morbiditas, meningkatkan survival, meningkatkan well-being, atau kualitas hidup. Nah, yang juga tidak boleh dilupakan adalah adanya equity, atau ekuitas di dalam pelayanan. Artinya, selain berbicara kualitas, maka seorang pasien dengan diagnosis yang sama harusnya diperlakukan sama. Itulah prinsip equity. Nah, bagaimana memilih topiknya? Tentu pemilihan topik daripada suatu klinikopaties guide plan didasarkan pada tiga hal ini. Yang utama dan pertama adalah high volume. Bahwa penyakit ini harus didita oleh cukup banyak populasi. Yang kedua adalah high risk. Bahwa ada risiko-risiko yang tinggi dalam hal mortalitas atau fatalitas, dan juga morbiditas. Lalu kemudian dia high cost. Ada juga persyaratan lain, misalnya problem prone. Artinya di dalam perjalanan penyakitnya, dia kadangkala ada potensi masalah. Dan tentu kalau suatu klinikopaties guide plan tadi multidisiplin, itu menjadi lebih layak untuk dikembangkan dibanding yang hanya unidisiplin. Biasanya yang teman-teman harus cermati adalah karena dia berbentuk statement, maka teman-teman harus melihat level of evidence. Artinya apa? Statement tadi atau pernyataan tadi didasarkan pada level of evidence yang mana? 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, lalu kemudian 3. Misalnya level of evidence 1 itu bahwa evidence tadi didapatkan dari sekurang-kurangnya 1 uji klinik randomisasi yang dikerjakan dengan baik. Tentu level of evidence 1 akan lebih baik dari 2 dan 3. Tetapi, teman-teman tolong dicermati, tidak semua penelitian itu bisa dilakukan uji kliniknya. Ambil contoh, misalnya penelitian untuk berhenti merokok, itu tidak pernah dilakukan uji kliniknya. Kenapa? Untuk sesuatu yang jelas terbukti tidak bermanfaat atau bahkan berbahaya, kita tidak mungkin merandom pasien yang satu diberikan pernyataan untuk berhenti merokok dan yang satu tidak. Pada kondisi demikian, biasanya kita hanya akan mendapatkan dari suatu studi observasional. Penggunaan oksigen pada semua pasien, misalnya yang dicuri gaya sakit jantung, akan sangat susah sekali dilakukan uji klinik randomisasinya. Kenapa? Pada kondisi yang sangat kritikal tersebut, tidak akan mungkin orang lalu bertanya, apakah akan dirandom? Yang satu diberi oksigen, yang satu tidak. Sehingga misalnya penggunaan oksigenasi pada kelompok dengan kecurigaan infak miokat akut atau pada pasien stroke akut, tidak akan didapatkan eviden dalam bentuk RCT. Mungkin kita hanya akan dapat eviden dalam bentuk suatu opini pakar. Dianggap sebagai suatu good practice point karena kita memberikan suplementasi oksigen pada semua pasien dengan kecurigaan infak miokat akut atau pada pasien stroke iskemik akut. Nah, langkah berikutnya adalah level of evidence tadi akan ada pendukung grade of recommendation-nya. Jadi, kalau dia direkomendasi A, artinya bahwa ini memang harus dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan. Karena grade of recommendation-nya A. A, B, C. Sehingga teman-teman nanti ini akan konsisten bahwa satu ini akan berpasangan dengan A, one A, dua itu akan berpasangan dengan B, dan tiga ini akan berpasangan dengan C. Jadi, grade of recommendation tadi menunjukkan seberapa kuatkah atau seberapa lemahkah pernyataan itu. Artinya ketika dia grade of recommendation-nya A, dan kita tidak mengerjakan, ambil contoh misalnya, pada pasien dengan stroke iskemik akut, dia harus diberikan loading dose antiplatelet. Itu didasarkan pada suatu uji klinik yang baik, sehingga level of evidence-nya satu. Berarti rekomendasinya adalah A. Tetapi di dalam praktek klinik, pasien tadi tidak mendapatkan loading dose antiplatelet. Maka harus ada justifikasi atau harus ada pembenaran mengapa. Kenapa? Karena itu level of evidence-nya adalah 1A. Di sisi lain, misalnya ada obat, misalnya golongan neuroprotektan, itu sebaiknya tidak diberikan karena tidak ada bukti manfaat. Tidak ada bukti manfaatnya diperoleh dari suatu uji klinik randomisasi. Grade of recommendation-nya A. Tapi dia tidak boleh. Kenapa? Karena tidak terbukti bermanfaat. Pada kasus kemudian ini diberikan, maka juga harus ada justifikasi. Tetapi sama seperti sebuah peta jalan, sama seperti sebuah peta jalan, maka ini adalah panduan. Artinya apa? Suatu Evident Based Klinikopaties Guideline tidak boleh membatasi sedemikian rupa kebebasan klinik daripada dokter yang merawat. Kenapa? Karena seringkali kondisi medis daripada pasien itu akan sangat bervariasi. Dan kita tidak akan pernah atau akan sangat jarang mendapatkan kondisi patologi tunggal. Biasanya kita akan mendapatkan komorbit-komorbit yang tentu nanti akan mempengaruhi keputusan-keputusan pemberian terapi. Jadi dia tidak bersifat sebagai sesuatu yang mandatori atau harus, yang sangat rigid, tetapi lebih kepada suatu panduan. Sama seperti sebuah peta jalan, Anda diberi peta jalannya, tetapi kemudian Anda mengambil jalan yang berbeda, selama itu ada justifikasinya, maka itu sangat dibolehkan. Yang paling penting nanti, yang akan kita lanjutkan dengan topik yang terakhir adalah justifikasi. Apakah ada pembenaran terhadap deviasi daripada panduan ini. Biasanya ini misalnya suatu contoh untuk primary prevention stroke ischemic. Jadi misalnya begini ya, tulisannya bahwa pasien dengan tekanan darah sistolik di atas 140 atau tekanan darah diastolik di atas 90 itu harus di treat untuk mencegah stroke. Maka statement bahwa itu harus di treat itu muncul dari level of evidence 1 dengan grade of recommendation adalah A. Jadi ini berarti ada uji kliniknya, bahwa kalau subyek tadi diterapi, maka dia bisa lebih terhindar daripada kejadian stroke. Tetapi teman-teman bisa melihat misalnya smoking berhenti merokok, itu ya tadi tidak ada uji klinik randomisasinya, maka dia adalah level of evidence-nya 3 dan grade of recommendation-nya adalah C. Jadi itu selalu konsisten antara level of evidence dan grade of recommendation. Nah inilah yang disebut dengan guideline. Jadi dia bentuknya adalah statement atau pernyataan-pernyataan. Nah ini ada beberapa laman, ada beberapa website yang teman-teman bisa kunjungi, yang berisi berbagai guideline dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara, yang merupakan public domain. Atau ini adalah bisa Anda pakai, termasuk bisa Anda adopsi untuk kepentingan pekerjaan di rumah sakit kita. Jadi yang paling banyak kumpulannya itu ada di www.guideland.gov. Ini punya United States Prevention Task Force yang memang mengumpulkan guideline dari berbagai belahan dunia. Dan itu bisa diakses dengan free. Lalu ada juga yang tampilannya menurut pendapat pribadi saya itu sangat user-friendly. Itu adalah yang dari Punyanya Canadian Medical Association. Itu tampilannya sangat user-friendly untuk kita pakai. Lalu ada yang dari negara tetangga kita, dari Malaysia, Academic of Medicine, dari organization dari Malaysia ini, ini juga tampilannya cukup user-friendly untuk kita pakai. Silakan saja nanti setelah diskusi hari ini, teman-teman bisa mengunjungi laman-laman ini untuk kemudian mencoba mengunduh sesuai dengan kebutuhan penyakit atau kebutuhan kondisi klinik yang paling menarik buat Anda. Jadi memang dasarnya adalah evidence-based medicine. Jadi itu dasarnya. Evidence-based medicine itu adalah sebuah paradigma atau cara pandang, di mana ketika kita menyatakan sesuatu itu harus based on evidence. Based on evidence. Itu akan berbeda dengan opinion-based. Evidence-based itu versusnya adalah opinion-based. Jadi pada beberapa kasus, misalnya kita bisa saja opinion-based. If there is no evidence. But if there is an evidence, maka opinion-based itu secara hirarki lebih rendah daripada yang evidence-based medicine. Nah, ketika ini mau diterapkan di dalam praktek klinik sehari-hari, maka evidence-based medicine sebagai paradigma atau sebagai cara pandang tadi harus memiliki perangkatnya, yaitu clinical practice guideline. Jadi, evidence-based clinical practice guideline adalah pengejauhan tahan atau sebenarnya realisasi daripada penerapan konsep evidence-based medicine di dalam praktek sehari-hari. Nah, lalu teman-teman bisa melihat ada rekomendasi-rekomendasi di laman-laman ini. Nah, tentu ketika orang berpraktek, dia tidak akan mungkin membawa lembaran-lembaran atau buku-buku evidence-based clinical practice guideline-nya. Sehingga lalu dibutuhkan perangkat yang melekat di dalam pelayanan, yang ini melekat di dalam reka medik pasien yang kita kenal sebagai clinical pathway. Jadi, clinical pathway itu adalah perpanjangan tangan daripada clinical practice guideline. Jadi, tidak mungkin seseorang itu memiliki clinical pathway tanpa memiliki PPK. Karena apa? Clinical pathway itu dikembangkan dari PPK-nya. Jadi, punya PPK dulu, baru mengembangkan clinical pathway-nya. Nah, apa itu pathway? Kita sampai kepada diskusi yang kedua. Kalau teman-teman coba cari di kamus, maka pathway itu adalah jalan setapak. Itu adalah jalan setapak. Di mana ini adalah suatu perangkat bantu yang membantu kita sebagai petugas kesehatan, terutama dokter, untuk mendampingi pasien sepanjang jalan setapak ini. Kalau ini digambar jalan setapak, maka kalau ini di rumah sakit adalah mulai dari pasien itu masuk rumah sakit sampai kemudian dia hospital discharge atau keluar dari rumah sakit. Nah, tentu selama perjalanan ini, pasien tadi akan menjalani aktivitas-aktivitas. Baik aktivitas diagnostik maupun aktivitas terapi. Nah, aktivitas-aktivitas ini didasarkan pada panduang pratek kliniknya. Tetapi sebagai reminder, sebagai pengingat, sebagai sistem untuk memastikan quality assurance, maka kita butuhkan sesuatu perangkat yang melekat pada pelayanan pasien. Itulah yang disebut dengan clinical pathway. Nah, gambarnya sebenarnya seperti ini. Kalau teman-teman cermati, maka dia bentuknya adalah activity. Time table activity. Artinya ada variable waktu, ada variable aktivitas. Ambil contoh, misalnya pasien masuk di hari pertama. What should we do di hari pertama? Misalnya pasien harus menjalani pemeriksaan lab, harus menjalani CT scan, kalau ini pasien stroke, harus menjalani EKG, harus menjalani kronosentora. Di hari kedua, dia harus menjalani misalnya fisioterapi, konsultasi, lalu kemudian sampai kemudian dia pulang. Nah, teman-teman, di gambar ini Anda bisa melihat adanya batu. Batu ini, bayangkan saja, kalau kita berjalan di jalan setapak, lalu ada batu besar yang menghalangi jalan kita, maka mau tidak mau, kita harus mengambil jalan lain. Kita harus mengambil jalan lain. Nah, mengambil jalan lain inilah yang dikenal sebagai variansi. Jadi, kan kita nggak mungkin melanggar batu ini. Ambil contoh, misalnya di hari ketiga ini, seorang pasien stroke itu harus menjalani fisioterapi. Ambil contoh demikian. Tetapi, lalu kemudian kondisinya menurun. Dia demam tinggi, ada perdaraan seluruh yang cerna, kemudian ada tanda-tanda pneumonia dan infeksi. Tidak mungkin petugas fisioterapinya lalu datang dan memaksakan. Pokoknya harus dilakukan fisioterapi. Nah, sehingga bisa saja fisioterapinya ditunda sampai kondisi lebih baik. Sehingga sesuatu yang tercatat di PPK harus dikerjakan, sesuatu yang kemudian diterjemahkan dalam 4W-nya harus dikerjakan, bisa saja tidak dikerjakan selama ada justifikasinya. Nah, justifikasi itu bisa muncul dari kondisi pasien, bisa juga muncul dari pertimbangan petugas kesehatannya. Nah, kalau ditanya, apa sih manfaat daripada clinical pathway? Manfaat yang pertama dan utama adalah reminder. Dia akan berfungsi sebagai pengingat. Jadi, ini adalah seperti kartu kontrol, di mana lalu semua orang diingatkan aktivitas-aktivitas harian yang harus dikerjakan pada seorang pasien. Kalau teman-teman lihat, di beberapa negara, itu dia ada yang pasien akses clinical pathway. Artinya, pasien itu tahu CP-nya dia. Pasien itu tahu clinical pathway-nya dia, sehingga dia bisa memberikan juga pengingat bagi kita. Kalau kita belum mengerjakan, sesuatu yang harus dikerjakan pada dia. Tetapi di Indonesia, sebagian besar atau hampir seluruh clinical pathway yang ada, itu tidak pernah melibatkan pasien. Jadi, pasien hanya sebagai obyek, tapi bukan sebagai subyek yang mengembangkan. Saya pikir, menurut pendapat pribadi saya, itu akan sangat tergantung juga dengan literasinya. Tapi di beberapa negara, orang sudah mulai melibatkan pasien. Jadi, pertanyaannya itu sangat bagus. Kalau Anda masuk rumah sakit, lalu Anda mendapatkan perlakuan seperti ini, bagaimana Anda pikirkan, bagaimana Anda merasa? Apa ada langkah-langkah yang ingin Anda kritisi? Dan itu berfungsi sebagai reminder untuk pengingat bagi kita. Lalu juga mencegah duplikasi. Sebagai kendali mutu, ini yang juga penting. Biasanya kalau teman-teman baca di berbagai penelitian, selalu ada dua magic words. Dua magic words-nya adalah kendali mutu dan kendali biaya. Artinya apa? Kendali mutu itu memastikan bahwa mutu pelayanan kesehatan itu terjamin dengan keadaan klinikal partway. Tetapi di sisi lain, kita juga memiliki kendali biaya. Di mana pasien dan juga rumah sakit tentunya terhindarkan daripada pemborosan dalam tanda kutip atau pembiayaan-pembiayaan untuk tindakan yang tidak perlu, tindakan yang terduplikasi. Jadi itu sistemnya menjamin untuk kendali mutu dan kendali biaya. Nah, sama karena ini merupakan perpanjangan tangan daripada clinical practice guideline-nya, maka pemilihan topiknya sama ya. High volume, high risk, high cost, dan multidisciplinary. Jadi ini ada sama saja pemilihan topiknya. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah kita punya clinical practice guideline? Jadi kita sudah punya di perkulian sebelumnya saya menunjukkan pada teman-teman, misalnya di laman Kemenkes itu kita sudah punya berbagai clinical practice guideline. Ini yang kemarin juga saya tunjukkan. Jadi ada yang punya PRQ, ada yang punya per dosi, perimpunan dokter spesialis saraf. Ini adalah panduan praktek klinik neurologi. Dan di sini ada acuan. Artinya apa? Bisa saja ada adaptasi lokal atau lokal adaptation di berbagai rumah sakit. Nah, sehingga seringkali kita membutuhkan agreement atau konsensus. Ambil contoh, misalnya, ini anedotal evidence ya. Teman-teman, kita percaya parasut itu mencegah cedera akibat gravitasi. Tapi kalau ditanya, apakah penggunaan parasut tadi didasarkan? Ada suatu level E evidence? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak mungkin dilakukan suatu uji klinik randomisasi. Separuh dikasih parasut, separuh enggak, lalu suruh terjun dari pesawat, dan kita melihat berapa yang mati di kelompok parasut dan berapa yang mati di kelompok yang tidak menggunakan parasut. Penelitian seperti itu tidak mungkin dikerjakan. Sehingga pada beberapa hal, konsensus atau agreement itu menjadi sesuatu yang maksimal bisa diperoleh. Format dari clinical pathway adalah timetable, jadi dia bentuknya adalah tabel waktu, di mana ada aktivitas yang harus dijalankan, tapi di sisi lain kita juga akan melihat waktunya, kapan itu dikerjakan. Dan karena ini melibatkan banyak disiplin, maka clinical pathway biasanya adalah multidisciplinary notes. Jadi artinya banyak disiplin yang bisa ikut atau memiliki akses terhadap catatan tadi. Dan ini berfungsi sebagai reminder, dan yang juga penting adalah harus mencatat adanya varian. Jadi bentuknya seperti ini, jadi ada dummy table-nya. Kalau Anda cermati, teman-teman, maka dengan sangat mudah harusnya menjadi pendali biaya. Kenapa? Karena cost of treatment kan jelas. Misalnya gini, pasien dirawat tujuh hari. Lalu kemudian pada waktu masuk, dia ada biaya administrasi. Tujuh hari, dia akan di-visite dokternya. Misalnya, satu kali visit dokternya X rupiah. Maka tinggal tujuh dikali X. Dia akan mendapat terapi apa. Misalnya, berapa hari pasang infus. Satu hari, tiga botol infus. Tiga botol infus kali X rupiah, kita akan bisa ketemu biayanya. Setiap tiga hari, infus akan diganti. Berarti akan ada abuket, akan ada infuset, akan ada kapas alkohol, akan ada plaster. Itu dihitung berapa rupiah biayanya. Sehingga nanti kita akan dapat yang namanya cost of treatment. Kalau kita sudah punya PPK, kita sudah punya clinical pathway, maka langkah yang berikutnya adalah memastikan itu berjalan atau tidak. Ketika itu memastikan dia berjalan atau tidak, maka kita membutuhkan suatu perangkat untuk memastikan tadi atau menilai. Apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Proses ini yang kita sebut sebagai clinical audit. Jadi, audit klinik itu adalah suatu proses analisis yang sifatnya sistematik untuk melihat quality of care yang melibatkan dalam hal patient experience, prosedur, diagnostic, dan treatment, lalu kemudian juga penggunaan sumber daya untuk melihat bagaimana hasil dari pelayanan tadi terhadap outcome dan kualitas hidup daripada pasien. Jadi, dia bentuknya sebenarnya systematic review, menilai secara sistematik di dalam hal pelayanan yang kita kerjakan. Tetapi, definisi yang paling gampang diterima adalah catat apa yang kita kerjakan, yang lalu kemudian apakah yang kita kerjakan itu sudah yang seharusnya dikerjakan. Lalu kemudian kita melihat kalau ada deviasi, kenapa? Lalu kemudian kita melakukan perubahan yang tujuannya untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan tadi membaik. jadi adalah bridging the gap atau mengatasi kesenjangan antara apa yang kita laukan sekarang dengan situasi yang ideal. Itu menjadi penting. Jadi, harusnya gimana saya sekarang ngerjakannya begini. Kenapa kalau saya masih ngerjakan begini padahal seharusnya seperti ini. Maka lalu kemudian ini kita dapatkan analisis akar masalahnya untuk kemudian diambil tindakan yang appropriate. Jadi, audit ini tadi adalah memastikan that what should be done is being done. Apa yang harusnya dikerjakan itu kita kerjakan. Lalu, kenalo tidak dikerjakan kenapa alasannya. Lalu kemudian kita harus mencari strategi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan memonitor perubahan tadi. Nah, biasanya ada beberapa tipe audit yang paling sering dikerjakan adalah yang standard based audit. Jadi, menentukan kriteria dan menentukan standar. Misalnya, kriteria yang dipilih adalah CT scan pada semua pasien stroke. Karena kata-katanya adalah CT scan pada semua, maka pada kasus ini standarnya adalah 100%. 100%. Jadi, kalau ternyata pasien stroke yang dirawat di rumah sakit kita ada 100 dalam 3 bulan, lalu yang dikerjakan CT scan misalnya hanya 80, maka apa yang terjadi pada yang 20? Apa yang terjadi pada yang 20 lagi? Sehingga makanya harus kita cari lalu kemudian kita telah apa yang terjadi. Pada beberapa kasus yang dilakukan bukanlah standar based audit tapi berdasar dari ada adverse event. Ambil contoh, misalnya seorang dokter bedah melakukan operasi 10 kali dalam waktu 1 bulan. Misalnya, dari 10 operasi yang dia kerjakan, 6 itu berakhir dengan adanya infeksi luka operasi yang membuat perpanjangan nama rawat inap lalu kemudian sumber daya tambahan yang harus dikeluarkan. Nah, pada kasus yang seperti itu menjadi suatu concern kenapa ini muncul sebemikian banyak infeksi luka operasi. Yang tadi memang yang melakukan adalah peer-nya. Peer itu adalah sejawatnya. Jadi siapa yang melakukan audit, biasanya kita harus melibatkan sejawat daripada orang yang diaudit. Nah, tentu nanti prinsipnya sama memilih topik lalu menyepakati standarnya lalu kemudian mencari secara metodologi mengumpulkan data menganalisis membuat rekomendasi mengimplementasikan perubahan lalu kemudian melakukan re-audit untuk memastikan bahwa ketika ini sudah dilakukan perubahan harus adanya improving atau perbaikan. Jadi sama ya kalau Anda cermati maka selecting topiknya bahwa ini ya harus memiliki impact yang cukup besar. harus mengenai populasi yang cukup luas cukup banyak ini kan berarti high volume high risk jadi sama saja high volume high risk high cost dan sebagainya. Kriteria yang tadi adalah kriteria yang kita mau ukur dan juga penting harus bisa didefinisikan dan harus bisa diukur misureable misalnya all patients with ischemic through should receive oral antipatrite agents within 24 hours after onset. All berarti 100% standar karena all. Artinya kalau dalam waktu 24 jam admisi ada misalnya 10 dari 100 yang tidak dapat maka teman-teman harus mencari apakah ada justifikasi. Oh ternyata dari 10 tadi perdanaan saluran cerna berarti itu adalah justifikasinya. Berarti dibolehkan alasan tidak diberikan oral anti-platrite itu sangat kuat karena adanya perdarahan saluran cerna. Nah sebagai kesimpulan maka di dalam pekerjaan sehari-hari kita itu selalu dihadapkan pada uncertainty. Ada ketidak-ketidakpastian yang tadi membutuhkan perangkat untuk membantu kita mengatasi ketidakpastian tadi. Dan ini didasarkan dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan kedokteran dan kesehatan tadi memang bertumbuh sangat cepat. Lalu kita butuh perangkat untuk memperbaiki praktek ini. Dan panduan praktek klinik dan juga klinik erpatu adalah perangkat-perangkat yang dapat membantu kita untuk tadi mengatasi kesenjangan tadi dan tentu harapannya adalah memperbaiki luaran pada pasien. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada pertanyaan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.